Kita mengapresiasi ada kebijakan untuk melibatkan masyarakat lokal, terutama membantu pembangunan homestay. Nah, ada juga yang dengan dibukanya jalan baru, itu melewati perkampungan-perkampungan yang relatif kumuh. Karenanya perlu ditambahkan juga program-program reguler, seperti penataan kawasan kumuh, rumah-rumah kumuh melalui program yang berbasis masyarakat. Ini perlu dipokuskan, jangan sampai kita judulnya tadi wisata berkelas, tetapi begitu dilewati oleh wisatawan, ternyata kiri-kanan jalannya rumahnya juga tidak tertata. Jadi, ini perlu penambahan volume kegiatan, khususnya misalnya bantuan subsidi rumah, dan seterusnya, yang melewati jalur-jalur wisata. Terima kasih telah menonton!